hai oke para subscriber di video kali ini saya akan membuat sebuah charger charger aki nah ini akhirnya sebagai motor di sini saya punya transport trafo ya transformer bukan film ya tapi trafo ya trafo CT 5 ampere nah tapi 5 ampere bukan 5 ampere murni nih ya 5 ampere biasa yang 5 ampere yang biasa nah ini tegangannya output yang di sini ada 12 volt yang tengahnya di CT CT ini ground ya groundnya 18 volt 32 25 ya ini sini ada saya menggunakan trafo bekas marknya Master dan untuk outputnya saya menggunakan sebuah buah dioda dioda 6 ampere dioda 6 ampere ya saya juga nih sebuah dioda 6 ampere fokus fokus nah 6 ampere ya nanti saya sambungkan dan saya juga kiprok sebuah kiprok kiprok motor supra supra ya saya beli yang murah aja nih merknya Mitsuda merk Mitsuda seharga Rp60.000 di bengkel sama belinya juga saya beli di bengkel kemarin 140.000 akhirnya dan ini adalah lampunya yang saya gunakan untuk lampu darurat sebuah lampu 12 volt ya 12 watt jadi bila di malam hari tuh di kampung kami ini sering terjadi pemadaman listrik bergilir saya bikin lampu darurat dan ini adalah capitnya nanti capit di sini ya nah ini kita bikin chargernya dulu sebuah aki dari kiprok ini chargernya jadi otomatis nanti ya nah ini di sini ini yang bawahnya ada empat kaki ya mana nggak fokus-fokus nih nih ada empat kaki yang bagian bawah ini ada plus yang atasnya sini adalah outputnya nih yang atas ini outputnya yang ini yang paling atas kanan ini ini kita tidak kita gunakan dan yang atas yang bawah kiri ini yang bawah-bawah kanan maksudnya bawah kanan sebelah bawah kanan ini ground-nya ground-nya kita lihat saja nanti nanti skemanya saya tampilkan di sini ya langsung kita rakit saja ini kita coba panaskan dulu soldernya saya pakai solder station yang lumayan lah enggak 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 terlalu mahal ya dulu saya beli 300ribuan ya oke kita mulai saja di sini kita lihat jadi ini yang plus outputnya ini 18V sampai si sebelah kiri juga 18V kita gabungin dengan dioda 6 ampere dan kita gabungin ini ya jadi kutub positif yang tengah sini jadi kutub negatif nih ya di CT-nya ya nah ini kita masukin sambungan kesini nanti ini bagian kutub positifnya kita lihat selanjutnya bagaimana panas karena rata-rata di kampung kami ini sering terjadi namanya pemadaman listrik rutin ya, hampir rutin tiap minggu ada ya kebagian terus ini yang namanya pemadaman listrik apalagi di sore hari saat maghrib kadang-kadang saat lagi makan anak-anak makan di sore hari habis maghrib itu anak-anak makan mati lampu anak-anak lagi belajar mati lampu kasian sekali nah ini nanti kita di outputnya kita tambahkan dioda lagi dioda 6 amper ya ini outputnya ini kita gunakan kita taruh disini nih sambungkan di atas ini ya atas ini inputnya yang positif di bawah ini ya posisinya ya ini yang atas ini outputnya positif sambungkan jangan lupa nih jangan kebalik ya ini ada garisnya ini berarti plus yang ini belakang ini berarti min oke ini udah saya sambungkan kita sambungkan ke sini ini maksudnya apa nanti kalau nanti ini biar strumnya itu lebih stabil ya nah nah pasang gini ya ini outputnya ya nah ini outputnya nanti kita sambungkan pakai ini ada capitan nya capitan ini nanti kita sambungkan ke aki plus nya nanti ya ini begini nih nah nanti kita sambungkan ground nya disini sambungkan ground nya dulu kemudian ini kita bikin sambungan begini ya kita sambungkan ke ground nya yang di kiprok nya ingat ya sebelah kanan bawah sebelah kanan bawah itu ground sebelah kiri bawah itu input positif sebelah kiri atas itu output positif ya kalau output negatifnya sama aja lah kita bikin sini ya satu jadi satu itu gak masalah negatif solder oke setelah jadi begini kita lihat rangkaiannya aduh ini yang biru ground yang kuning positifnya ya nah output dari trafo nya kita masukin di bawah di bagian kiri bawah dari kiprok nya sedang outputnya yang atas kiri kiri atas ya yang kanan bawah ini adalah ground nya kita tes dulu tegangannya kita tes dengan trust more trafo ini tegangannya berapa kita colokin dulu kita lihat disini pasang dulu disini terlihat disini tegangannya 17,5 volt ya 17,5 volt dan kita coba untuk mencarger aki ini tapi jangan khawatir ya ini 17,5 volt nanti setelah setelah kiprok ini terkoneksi ke aki ini otomatis kiprok ini akan menyesuaikan ya pegangannya dengan aki ini ya nanti outputnya tidak akan 17 segini ya nanti kita cek lagi ini ada charger otomatis oke kita pasangkan ke kiprok nya ke aki nya yang plus yang ground dulu ke ground pasang ke plus dan kita lihat hasilnya ini ya akan lihat hasilnya dulu kabelnya sempurna out kabelnya ini ya 12,7 12,8 nih kita lihat tegangan yang masuk itu 12,8 kiprok nya akan menyesuaikan ya jadi tidak seperti tadi 17 tadi ketika di tanpa baterai tegangnya memang 17 tapi gitu masuk dia langsung berubah nah ini 12,8 ini tegangan aslinya nih nah ini saya cabut akhirnya ya ini tegangan dari akhirnya segini nih akhirnya tinggal 12,4 12,3 terus lagi antara segitulah ya kita pasang capit nya oke cek lagi 12,8 tegangannya ya berarti ini mengisi oke kita lihat ini sudah kita cas kita charger baterai nya nah baterai nya baterai nya baterai nya sudah akhirnya sudah kita charger selama 1 jam setengah hampir 2 jam lah 1 jam setengah lebih ya kita lihat hasilnya kita tes lagi dengan menggunakan tester ini kita lihat tadi sebelumnya kita lihat tegangannya itu 12, sekian ya kita lihat setelah di charger ini tegangannya sekarang berapa 13,7 13,7 kita lepas kita lepas sininya kita lihat tegangan akinya sekarang berapa 13,4 13,3 lah ya oke oke terima kasih video dari saya sekian bila anda suka dengan video ini dan bila video ini bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe channel saya ya subscribe jangan lupa ini dihitung berhasil ya terima kasih salam youtuber terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih